mohon untuk mendokumentasikan acara di pagi ini kepada Bapak Ibu, mohon menyalakan kameranya, nanti admin akan memandu ya untuk mengambil gambarnya. Silahkan admin, mohon bantuannya. Baik, Bu. Untuk layar pertama, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya, satu, dua, tiga. Oke, selesai, Bu. Terima kasih, Mas. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit tentang Nara Sumber ini ya, Pak Gadang ini ya. Pak Gadang Ramantoko ini pengajar senior di Magister Management, satu prodi dengan saya, Universitas Telkom, pendidikan formal tertingginya lulusan doktoral bidang telekomunikasi optik dari Université de France Comte. Mudah-mudah saya nggak salah ngomong ya, Pak ya. Satu dari lima laboratorium optik terkemuka di Prancis pada tahun 1992. Sepanjang karirnya, Pak Gadang ini menghabiskan banyak waktu untuk melakukan perancangan dan perancangan ya, mulai dari sistem telekomunikasi sampai dengan perencanaan strategik teknologi komunikasi. Lalu beliau bergabung dengan MM pada tahun 2005 dan bersama tim pengajar lainnya mengembangkan konsentrasi Bistel ya, atau bisnis telekomunikasi, dan mengajar mata kuliah konvergensi model bisnis telekomunikasi, manajemen strategik teknologi, dan sistem thinking. Sejalanan perkembangan konsentrasi DMM ya, Pak Gadang juga mengembangkan fokus baru yaitu komputasional, bisnis model, dan mendalami peran analitik dalam bisnis. Beliau juga mengajar mata kuliah big data dan data analitik DMM. Tentunya publikasinya juga banyak sekali ya, Pak ya, terkait dengan big data analitik ini ya. Baik, selanjutnya memasuki acara inti pemaparan dari narasumber ya, sekaligus nanti diskusi dan tanya jawabnya akan dipandung langsung oleh saya. Baik, Pak Gadang, apakah sudah siap? Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, Ibu. Sehat ya? Ini mungkin sebagai prolog, ini karena part 2 bisa jadi yang hadir sekarang, itu ya nggak hadir di part 1, Pak. Boleh jadi. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya, Pak Gadang, silakan, Pak, waktu 40 menit untuk mengkombinasikan, jika Bapak ingin sedikit mereview dari part 1, kemudian part 2-nya, silakan. Bangga, Pak. Nanti saya akan ingatkan 5 menit sebelumnya ya, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ibu Strigina, tas introduction-nya. Mudah-mudahan 40 menit cukup, Ibu ya. Saya rada ini, rada extended nih, materinya. Saya izin sharing screen. Selamat menikmati. Baik. Ibu Pascaen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan sudah sampaikan Ibu Strigina tadi, saya sudah sharing ini di part 1. Mungkin pemikiran-pemikiran yang agak absurd gitu ya. saya sharing di part 1. Sekian bulan yang lalu. Sudah rada-rada lupa juga apa yang sudah pernah saya sampaikan. Tapi intinya adalah saya cuma mikir gini ya. Saya cuma mikir. Apakah pada waktu kita membahas tentang adopsi metaverse itu? Kita cukup hanya menggunakan teori-teori atau pemahaman-pemahaman yang kita dalami di marketing. marketing kan kita masuk ke dalam dunianya orang. dan kita belajar dari psikologi untuk bisa membangun teori-teori dalam marketingnya. kalau kita melihat itu sebagai teknologi saja. Sudah saya sampaikan yang lalu dalam part 1 bahwa kita terpaku pada utility model. saya pikir dulu ini kan bukan semata-mata teknologi ya. Karena ada kata-kata worst di situ. Multiverse. Universe. Parallelverse. Mungkin ada yang lebih transedental daripada hanya psikologi yang kita gunakan untuk memahami manusia di marketing. saya pikir itu backgroundnya. Lalu saya gali-gali apakah pemikiran saya itu masuk akal atau tidak. Make sense atau tidak. Saya gabung saya saya baca banyak buku saya baca banyak artikel lalu saya sampaikan di yang lalu tentang konseptual model dari metaphors dimana positioning dari augmented reality dimana positioning dari virtual reality. Apa itu augmented reality buat orang dan apa itu virtual reality buat orang. Dari sisi internal dari orang itu dan dari sisi eksternal dari itu. Dan saya bisa memetakan banyak hal di situ. Karena model metaphors itu akhirnya juga adalah model optimum mana yang mau kita create untuk bisa dijalankan sebagai bisnis. Sebagai bisnis. metaphors as a business is okay karena dia ada opportunity-nya. Tapi apakah metaphors menjadi apa namanya menjadi bagian dari bisnis itu pertanyaan lain lagi karena seperti kita pelajari dari social media aha momennya itu adalah pada waktu social media itu adalah bisnis itu sendiri bagian dari bisnis. Namanya apa namanya every business as social itu karena dia bisa dimungkinkan adanya teknologi sosial media saya juga mikir dia akan menjadi aha momennya itu adalah untuk metaphors apabila dia memang merupakan bagian dari bisnis seperti kita sekarang bicara analitik itu merupakan bagian dari bisnis maka kita juga akan bicara metaphors sebagai bagian dari bisnis maka dia akan tumbuh untuk bisa meng-create bahwa dia itu merupakan bagian dari bisnis saya pikir harus kembali kepada mengapa orang itu mau mengembara di metaphors itu sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu dalam sharing saya yang pertama dan di sharing saya yang kedua ini saya akan membahas meng-introduksi core dari idenya dia sendiri itu bahwa harus ada semacam entanglement antara dua verse yang berbeda jadi kita berada di physical verse fisik kita ada dan satu lagi apakah kita entangle dengan verse yang satu lagi itu adalah yang simulasi yang buatan bagaimana itu bisa ada dan apakah itu memungkinkan jadi postulat saya adalah begini kalau entanglement itu adalah sifat alamiah sifat alamiah jadi dia mengikuti hukum-hukum fisika atau of 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 maka dia juga harusnya exist diantara hubungan antara physical word atau physical verse yang kita miliki sekarang dengan yang simulasi itu kita kan gak bisa bayangin misalnya kalau ada identitas atau person itu di dalam metaphors yang dia bergerak mandiri itu ya yang gak ngeling sama sekali sama dunia fisiknya maka kita bisa bayangin situasi dimana di dalam metaphors itu yang kita bilang itu apa ya lawless lawless dia akan berkeliaran di dalam metaphors itu tanpa bisa kita kandalikan kita gak bisa track segala macam maka harus ada ini identitas di dalam dunia digital itu yang connected atau entangle dengan people orang disitu nah untuk bisa mengatakan bahwa itu adalah apa namanya fisik apa namanya law of fisik saya kembali kepada yang paling elementer dari fisika yaitu quantum fisik nah sebelumnya di dalam part seluan kita sudah atau sudah saya sampaikan waktu itu model dari metaverse kalau dilihat dari tiga teknologi yang berbeda satu dari teknologi blockchain satu dari teknologi sosial media dan satu lagi yang realitasnya sudah kita gunakan sekarang yaitu namanya mixed reality campuran atau berbagai macam optimasi dari realitas disitu yang membuat bahwa kita itu entangled dunia kita dengan dunia realitas itu adalah XR ini tiga komponen ini itu membangun metaverse dari konsep yang saya katakan bahwa dia harus mempunyai bagian dimana antara fisikal dan digital itu connected selama sampai sejauh ini pemahaman saya yang namanya metaverse itu lebih banyak pus teknologi kalau kita lihat readiness dari teknologi itu dari sisi virtual reality nya sudah dari sisi blockchain nya sudah dari social media nya apalagi tapi membuat mereka itu bergabung jadi satu itu menurut saya itu merupakan market pool karena disitu experience itu menjadi komplit information richness and duality experience itu bisa muncul itu kalau ini di enhance masing-masing blockchain sekarang lagi jalan dengan bermacam-macam bentuk model bisnis nya teknologi nya sama di dunia apa namanya korporasi blockchain dengan hyperledger nya di dunia financial misalnya dengan digital currency di dunia semi misalnya dengan non-fungible dan segala macam apapun bisa kita create di blockchain dan relatif lepas dari keterbatasan dari block size nya dia terus dikembangkan orang terus dikembangkan orang social media sekarang kita sudah tahu bahwa semua perusahaan memilih social media itu sebagian-bagian dari bisnisnya nah duality experience ini dan information richness ini dimungkinkan karena adanya tiga dimensi di dalam metaverse duality experience itu karena tadi entanglement antara physical dengan digital dan information richness itu karena terutama karena dia didukung oleh web 3 web 3 itu kan kita sebut sebagai spasial web maksudnya spasial web itu kalau kita new people surrounding kita itu bisa berada dalam internet dan itu bisa digambarkan menggunakan model 3G berbeda dengan web 2 yang dua dimensi maka web 3 itu bisa memberikan information richness karena dia mengemulasi situasi sebenarnya dari people di dalam dunia realnya ini yang sudah kita bahas saya sudah menyampaikan beberapa contoh dari opportunity bisnisnya ada digital asset ownership ada digital asset portability content creator activity dan identity sudah saya sampaikan di dalam kesempatan yang pertama nah ini ini saya yang model-model dari atau opportunity dari bisnis yang disampaikan baik dia menggunakan web 2.0 maupun web 3.0 dalam bentuk disini dalam bentuknya activity ada association multiplayer games yang sudah bisa dijalankan menggunakan existing web dengan menggunakan protokol yang tersedia di web 2.0 competitive game yang sedang dikembangkan sekarang menggunakan protokol web 3.0 itu adalah experience misalnya dan beberapa aktivitas dari web 2.0 tapi di enhanced experience ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama ada beberapa sumber dan terus terang lumayan juga saya harus memahami sekian banyak hanya untuk membangun konsep kual dari metapos itu rupanya banyak sekali yang harus kita pelajari jadi kalau ini jadikan satu course saja harus kita bagi-bagi ya karena banyak partsnya gitu ini sudah kita bahas di part satu nah kembali kepada tadi yang saya sampaikan sebagai konsep yang lebih transdental saya mengajak ibu bapak sekalian untuk belajar dari apa yang sudah ditulis oleh George A. Dunn tentang avatar ada bukunya disini saya punya saya baca bukunya avatar filosofi dan lintusi ini dia cerita yang difilmkan disini karena tapi disini disebut learning kursi itu karena dia berada dalam mimpi jadi kalau ini adalah metafora gitu maka apa yang dia gambarkan dalam 3D simulation itu adalah sebuah mimpi dan di sekitar dia itu bisa di-create environment sesuai dengan yang dia inginkan dalam mimpinya itu ini metafora avatar itu kan sebetulnya sudah ada dalam realitas di metafors itu kan terutama metafors dimana masih menggunakan teknologi 2.0 masih menggunakan avatar dia adalah representasi dari kita kan seperti yang kita bahas beberapa kali diskusi misalnya kalau kita ingin terlibat dalam stage gitu ya ada performance gitu ya di stage dan kita ingin terlibat disitu dan kita bisa ikut nyanyi misalnya kalau itu adalah performance dari nyanyi misalnya atau singing gitu kita bisa ikut kan kita bisa mengintroduce diri kita dalam bentuk avatar sedangkan sisanya adalah bentuk simulasi kita bisa jalan di situ jadi impian kita itu bisa kita relasi di situ yang membangun apa ya macam self-esteem gitu kita bisa ikut terlibat dalam good event itu dimungkinkan dan itu sudah ditontohkan dengan film dan digambarkan oleh bukunya dan ini introduction to avatar and philosophy learning to see itu realistic dream our everyday life can seem grey and really by comparison dibandingkan dengan kalau dalam mimpi colorful semakin kalau kita mimpi itu kan black and white atau ada mimpi yang colorful pemahaman saya mimpi kita itu black and white tapi dengan 3D kita bisa menggambarkan mimpi kita itu dalam multi color nah what next after metaphors jadi apakah metaphors itu sudah sampai kepada ultimate dari experience kita sebagai human saya nyari saya gali-gali apakah ada pernah orang nulis tentang after metaphors ini pertanyaan yang sama kan juga pernah saya hibukan what next after digital what next after digital sekarang what next after metaphors itu rupanya pernah ditulis juga oleh shipper the cyber materiality jadi dia menggambarkan apa yang digambarkan oleh dun itu dalam bentuk yang lebih advance yang lebih lanjut lebih lebih maju daripada hanya semata-mata disimulasikan karena kenapa begitu untuk apa people atau orang yang masuk ke dalam metaphors itu sejak dia lahir maka dua first itu blended jadi jadi realitas jadi apa yang dialami di dunia fisik dan di dunia digital itu itu tidak bisa diapisahkan jadi apa yang transcendence di dunia fisikal itu juga transcendental di dunia metaphors yang disebut sebetul oleh si si perni namanya adalah transcendental dialectical critical realism a reality that can be studied at a variety of space time layers and levels and that nature itself is divided into different strata and domains jadi people yang dari lahir yang berada di dunia itu dan di dunia ini dia akan punya yang sebut dengan namanya meta reality parallel reality social reality nya paralel spiritual reality nya paralel information reality nya dan sebagainya itu paralel jadi metaphors itu akan mengarah kepada kalau menurut spider itu nanti adalah ultimate dari reality dan itu transcendental jadi buku ini memberi saya keyakinan bahwa memang ada yang transcendental dari mengapa orang itu misalnya mau terlibat dalam metaverse kalau gaming ya kalau yang memang games itu ya itu gaming itu meng-create perilaku yang yang beda ya dari kesarian anak-anak itu bisa sangat addictive gaming sehingga sampai dia tidak bisa lagi memisahkan mana dunia real dia yang dia tuh harus makan dan minum dan dunia digital dia yang virtual ada istilahnya disini ada namanya metabol itu oneness ke-diaannya itu bagaimana kesekediaan seseorang itu jadi kalau dia siapa kamu itu dia bisa menunjuk digital identity dia sebagai dia gitu time perception nya juga how individual perceive and experience time time can be expanded or contractive perceptually based on numerous circumstances jadi persepsi dia akan waktu juga akan berubah itu kan yang dialami juga oleh para gamers sampai dia kehilangan persepsi dari waktu itu dia kehilangan kalau virtual reality nya dia akan bisa membedakan mana realitas dan mana yang sebenarnya yang digital bentuknya adalah cyber meta reality jadi dia cuma tahu bahwa kalau dia mau pindah ke dunia lain itu dia tinggal masuk pakai headset that image you in an experience I can change you per second of time and space augmented reality augmented reality untuk saya nanti akan merupakan juga bagian dari metaphors dimana indera yang digunakan itu tidak hanya vision saja dan teringat dan penengaran tapi akan di enhance juga yang yang tiga lainnya tiga lainnya ini yang apa ya memang pemikiran yang saya cari yang mendukung pemikiran saya juga bahwa ke meta apa situ tidak cukup kita hanya hanya mengaduksi dia sebagai sebuah teknologi tapi dia ada yang lebih transedental daripada itu dan karena itu saya memikirkan bahwa disitu harus ada semacam ukuran itu ya measure berapa seberapa mungkin seorang itu atau sebuah domain itu akan mengentract people berdasarkan ukuran keterkaitannya entanglement saya usulkan itu jadi yang namanya meta coefficient nah prinsip entanglement itu sendiri saya adopsi dari quantum fisik quantum fisik saya cari juga buku quantum fisik yang mudah dimengerti kalau baca sebenarnya itu gak akan pernah ngerti-ngerti sampai kapanpun itu makanya saya cari yang easy to understand apa sih sebetulnya quantum fisik itu dan dimana terjadinya entanglement tapi di level yang sangat mikro yaitu di level partikel atau di level sinar atau foton itu entanglement itu adalah sebuah law of fisik artinya dia bisa terjadi dimungkinkan itu dan itu dijelaskan seperti ini jadi kalau ada list inbox jadi ada sumber yang mengirimkan foton foton itu adalah paket kuanta yang sinar di dalam dualisme materi itu dia bisa dalam bentuk gelombang juga bisa dalam bentuk materi kalau dikirimkan kepada alis dan bok misalnya di tempat yang berbeda yang mungkin jaraknya bisa tidak terukur maksudnya jauh satu di ujung sini satu di ujung sana dan yang dimaksud dengan entanglement itu adalah apabila apabila data yang dikirimkan ke A dan data yang dikirimkan ke B itu sama Bob and Alice realized that the result of their measurement are correlated nah disini ada peran yang namanya measurement di dalam fisika kuantum measurement itu mempengaruhi state dari si tadi si signal tadi itu nah measurement ini yang saya terjemahkan sebagai kreativitas dalam meta coefficient karena ada harus ada ini nya harus ada means nya gitu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa satu itu entangle dengan yang lain dan apakah dalam creation tadi itu pada waktu kita meng-create dunia paralel atau dunia creation itu kita mengacu kepada sebuah pemahaman tertentu yang itu kita di dalam kita sebut dalam art itu namanya adalah art coefficient ini intinya pemahaman dari entang gamen itu adalah Alice and Bob itu memahami bahwa dia mendapatkan data yang sama jadi kalau ada sumber yang namanya measurement itu memberitahu mereka bahwa loh data saya gini dan si Bob juga tahu loh data saya gini jadi measurement itu memungkinkan mereka memahami bahwa Alice dan Bob itu mendapatkan data yang sama dan apa namanya kalau kita punya dua ini ya dua namanya ini adalah dua faktor faktor normalisasi alpha dan beta maka antara kemungkinan antara dia mendapatkan data 1 dan data 0 itu probabilitasnya itu adalah totalnya 1 artinya apakah si Bob nanti akan mendapatkan data 1 saya akan mendapatkan data 1 itu dua-duanya mengikuti sebuah probabilitas tertentu itu mengikuti rumus-rumus fisika nah di apa sifat itu itu digunakan oleh komputer saintis untuk meng-create namanya quantum computing quantum computing itu intinya adalah bahwa mereka meng-create gate-gate apa namanya logic gate-gate logic itu seperti yang kita kalau kita bedah komputer-komputer kita komponen yang paling elementer di dalam integratif kita itu adalah gate-gate itu gate-gate itu di-create selama ini kan gate-gate yang kita create di dalam storage state gate-gate itu kan adalah physical fisik menggunakan sinyal elektrik dan dia hanya punya satu kemungkinan zero atau one saja tapi di dalam quantum computing itu ada namanya apa namanya ada state superposition selain zero dan one dia juga ada superposisi dari zero dan one itu bisa digunakan untuk membuat gate baru yang dimana dia tidak harus selalu satu dan positif tapi ada namanya superposition stage gitu ya nah ini di dalam quantum itu ada yang namanya information complete yang bisa dikeluarkan setelah melalui measurement peran dari measurement itu saya analogikan sebagai bagaimana kita meng-create bahwa satu itu entangle satu dengan yang lain karena tadi ada mode yang tidak entangle ada mode superposition tidak selalu bahwa apa yang dikirimkan kedua arah itu akan menghasilkan state yang sama karena itu ada probabilitasnya membuat itu entangle itu baru kita tahu setelah kita melakukan measurement nah bukti lain yang saya gunakan juga untuk mengatakan bahwa entanglement itu adalah sesuatu yang berada di alam law of nature juga dia bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah problem disini metode entanglement itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah enigma gitu ya enigmanya disini itu adalah kalau kita punya 36 kotak lalu ada 6 karakter susunlah 6 karakter itu dalam 36 kotak itu sehingga antara satu baris dengan baris yang lainnya itu ortogonal kalau ini 5 5x5 itu bisa ortogonal katanya tapi kalau 6x6 itu tidak ada jawabannya sampai ditemukan oleh suhai suhai dan kawan ini bahwa kalau antara satu officer dengan officer lain itu ada yang entangled maka maka itu bisa diselesaikan bahwa satu dengan yang lainnya itu ortogonal disebutnya ini adalah namanya ini apa namanya maksimum entangled state jadi disusun 4x4 disusun 6x6 tapi 4 itu ortogonal yang duanya adalah entangled jadi itu adalah sifat alam entanglement itu nah di dalam art art itu kan human made itu oleh Kyoko Nakamura dan Yukyu Yuji diperkenalkan yang namanya entanglement in art itu disusun oleh dia di dalam papernya dia entanglement of art cohesion or creativity jadi creativity itu ada yang namanya yang saya sebut ini sebagai namanya information concrete information yang dibawakan dalam kreatifitas itu disebut oleh Kyoko itu adalah art cohesion ini contoh misalnya jadi pada waktu ini Marcel Duchamp ini dia saya lupa cerita persisnya ya tapi pada waktu ada exhibit art exhibit exhibition dia tampilkan ini ya urinoir ini yang dikasih judul La Fontaine kalau kita tahu ya La Fontaine itu kan dalam bahasa Perancis berarti adalah pancuran sedangkan yang dia tampilkan dia kasih judul La Fontaine itu adalah urinoir kita lihat ada gap nggak di situ antara apa yang dia intensionnya dari Duchamp ini intension Duchamp dengan exhibition 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 itulah yang disebut oleh oleh Kyoko itu sebagai art cohesion ada semacam information konflik di situ tergantung kepada bagaimana kita memberikan interpretasi apakah yaitu antara La Fontaine dengan urinoir apakah dia memiliki apa namanya informasi apakah urinoir ini memberikan informasi tentang pancuran kita bisa mengatakan karena ini urinoir ini kan untuk gentleman kita bisa melihat adanya asosiasi di situ nah occupation itu disebut oleh Kyoko itu sebagai entangglenya di situ antara La Fontaine dengan urinoir itu entangled mereka while its concept is different dia inseparable and exist together by falling into this difference even art experiencer who are supposed to be unrelated to the production framework jump into an experience fountain jadi dia memberikan satu experience biarpun itu mungkin bentuknya abstrak ada experience itu bahwa urinoir itu adalah fountain which they have been linked to without possessing any relationship to it this kind of creation is the art coefficient jadi so far saya mengambil direction dari entanglement yang didefinisikan di dunia yang sangat mikro partikel lalu dia muncul di dalam apa namanya dalam method untuk menyelesaikan problem tadi yang dengan six by six box tadi yang masih dengan six karakter yang dibikin ortogonal sampai kepada yang lebih human lebih human lebih orang yaitu art di sini jadi entanglement itu sebetulnya jadi tidak hanya monopoli untuk partikel saja dia juga bisa sampai ke level yang lebih makro dalam bentuk badan kalau kita menggunakan ungkuran entanglement di level partikel ke dalam badan orang itu gak mungkin kenapa karena state dari cubic bits nya itu di dalam orang itu karena dia random dia akan campur campur tadi kan contohnya cubic cuma dua bit ada 0 dan 1 maksudnya 0 dan 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 itu kan cuma dua kalau dalam perangkat yang lebih besar itu dia akan ribuan bitnya tidak sudah mungkin bisa dimodalkan menggunakan entanglement kenapa karena entanglement itu menurut bukunya computing itu dia monogami monogam entanglement itu nanti kita lihat bahwa dalam metaverse yang kita create sebagai verse atau side itu tidak membangun hubungan monogamis menunggu musik karena dia digunakan oleh banyak orang dan semua orang menggunakan submodel yang sama jadi ada opportunity itu nanti bahwa metaverse itu nanti akan menjadi tadi yang sebut sebagai meta reality itu adalah kalau tiap-tiap yang dilakukan oleh individu itu dengan dunia digitalnya itu entanglement itu adalah monogamous sekarang itu masih partially entangled karena mahal masih mahal dan create kayak gitu kan siapa yang mau beli karena yang meng-create dunia itu dia juga meneluarkan uang untuk membangun itu jadi representation of specific up is entangled which is the rough information processing such as inferring goal feeling and emotion itu saya bawa sampai ke dunia metaverse di dalam digital twin digital twin itu kalau saya kembali kepada yang conceptual di dalam konsep itu adalah berada di sini yang disebut dengan mirror world ini mirip-mirip dengan kalau kita menempatkan avatar kita di dalam mirror world kalau kita bicara tentang creation tapi dalam desain mendesain pesawat mendesain complex structure mirror world itu memindahkan apa yang ada di dalam dunia fisik, sepenuhnya ke dalam dunia digital sehingga dia bisa memodalkan super car ada kan melakukan simulasi di digital world, digital twin itu mudah dan direct yang lainnya hubungan itu tidak se-direct seperti itu konsep digital twin itu paling mudah kita lihat adanya dualitas experience dari physical kepada digital karena sepenuhnya dia dipindahkan berikut semua law-nya atau rules-nya dipindahkan rules-nya ini saya skip aja karena terlalu matematika nah di dalam membangun metaposition itu kalau kita mengacu kepada tadi kuantum fisik tadi itu dia semuanya sebuah persamaan tertentu seperti gini if two systems interact with each other for a certain period of time and then separated they can no longer be described as two distinct systems but somehow they become one system kalau dua system dua system satu fisikal satu lagi simulasi dan dia interaksi di antara dua itu seperti yang kita lakukan sekarang dengan tools kita itu maka menurut Dirac itu menjadi sebuah sistem single system itu bukan lagi dua jadi metapos itu kalau kita mau kita mau kita mau kolapskan gitu ya kalau kita kolaps itu dia menjadi single system sebetulnya karena itu adalah presentasi dari kita pada waktu kita masuk ke dunia digital dan kita keluar masuk disitu in other words what happens to one of them continues to influence the other even if they are kilometer or light years away in digital terms dia pun jaraknya dalam digital terms mungkin kilometer-kilometer mungkin light light cahayanya itu bisa bisa punya makna beda beda waktu beda tahu itu saya anggap sebagai properti yang paling penting dalam meta coefficient jadi pada waktu kita meng-generate meta coefficient itu bagaimana information yang di convey itu kreativitas di situ itu mempengaruhi nilai dari coefficientnya nah ini namanya yang saya sampaikan tadi digital saya anggap bahwa James Cameron dengan avatar movie itu adalah masuk di dalam kategori mirror goals mirror goals jadi dia masuk ke dalam sini jadi dia apa yang menjadi BP kita dia realisasikan dalam bentuk visualisasi itu colorful itu ada dalam kotak bagian eksternal dan fully simulation di dalam metaverse sudah sampaikan juga di part 1 bahwa membangun site dimana kita menarik orang untuk bergabung di situ itu dia mempertimbangkan 4 hal ini augmentation atau simulation eksternal atau intimate dan dia harus melakukan optimalisasi di situ mana yang mau dia jadikan sebagai value utama apakah eksternal dan simulation ataukah dia gabungan dari semua karena beda-beda ininya beda-beda approach-nya dan apa yang kita transfer ke situ itu adalah live data kalau kita bergerak ke situ bergerak itu ada sesuatu yang kita transfer ke situ sebagai data kalau kita mau buat dia itu sebagai apa namanya otonomous creature bergerak sendiri di dalam dunia simulasi itu kita bisa harus memberikan pada dia yang intelijensia berbeda dengan penyanya kameron kalau kameron dia sutradaranya dia gerakkan kemana tapi kalau jadi otonomous creator di dalam virtual world dia harus punya intelijensia itulah nanti perannya AI di situ bagaimana dia menggenerate kepinteran di dalam apa saja yang bisa kita create menjadi pinter di dalam digital pada dunia simulasi tadi nah itu yang saya sampaikan dengan yang tadi apa namanya dual digital twin kita itu diprogram secara biologi sama lah avatar itu juga kita program spatial programming namanya kita di create jadi dengan DNA kita kan di create jadi si avatar itu kita create juga spatial programming nah disinilah yang saya sebut dengan namanya information convey jadi pada waktu kita jadi kita sebagai mortal creature di dalam dunia digital atau simulation kita itu menjadi immortal jadi ini yang menurut tema saya transcendence immortality itu adalah mungkin memang apa ya ultimate achievement dari orang apalagi kalau dia punya karya yang mau dia abadikan itu immortal itu adalah menurut saya tidak bisa diukur menggunakan utility model itu transcendence menurut saya dan itu ada information convey itu dari immortal ke immortality dan bagaimana kita meng-create information apa yang kita mau deliver kepada dunia digital itu itulah yang saya sebut dengan namanya meta coefficient ini ini katanya saya harus verifikasi katanya 3 menit lagi ya ya oke katanya di web 3 nanti itu kita akan mengganti menjadi identity jadi kita nanti bisa diidentikasi berdasarkan attribute atau identifier yang lain nah saya menggunakan apa namanya simbolisasi saya sendiri yang tidak dikonfirmasi oleh siapa-siapapun saya ngarang lagi physical dan digital twin itu saya kasih ini menandakan bahwa dia itu entangle individual human entangle dengan avatar itu kalau kita bicara digital asset ownership misalnya kita menggunakan avatar atau physical atau digital pin itu ada entanglement antara physical dan digital twin ada individual entanglement antara human dan avatar nya NFT dan USD misalnya itu gak ada non-fungible yang yang value less harus punya value nah value itu bisa kita convertkan dalam sesuatu yang kita lebih pahami di dunia physical jadi dia pasti punya value yang bisa kita kaitkan dengan fakta bahwa dia berada di ruang digital gitu atau lagi VR in education student entangled dengan virtual people jadi kalau kita mau memberikan learning experience kepada students di education itu maka kita harus membuat dia itu berada dalam ruang itu dan dia belajar di situ itu harus ada namanya virtual people itu ada lagi satu lagi CO dari model-model yang dijelaskan oleh si ini seorang CEO yang dia membriefing staffnya atau anggota anggota organisasinya menggunakan keynote dia mau representasikan dirinya sebagai avatar maka CEO disini ada avatar dan dari CEO menjadi avatar itu ada information convey lalu ada Microsoft Mikirati Toolkit Toolkit ini dia juga harus memenuhi tadi bahwa dia mampu membuat sesuatu yang entangle seseorang dengan apa yang ingin dia customer itu experience di dalam dunia digitalnya jadi tools-tools ini di create seperti itu features area features area itu itu membuat apakah meta-coefficient itu atraktif atau enggak dan saya belajar metaphors itu juga saya coba mengerang sendiri saya erang sendiri apa sih kalau namanya avatar itu di dalam dalam coding itu seperti apa saya belajar lebih baik kalau saya menggunakan coding yang di create oleh orang lain saya menggunakan banyak sekali coding-coding orang saya coba saya run-run jadi saya mencoba memahami sebenarnya apa sih itu metafor nah tentang ininya sendiri apa namanya tentang konsep dari apa namanya dari meta-coefficient sendiri itu menurut tema saya ini dari dunia yang kita miliki sekarang dari Maslow yang kita miliki bukan Maslow nya metaverse tapi Maslow nya kita saya lebih cenderung mengatakan bahwa dia berada di top of the pyramid self-actualization dari Maslow nya kita sekarang jadi esteem dan self-actualization itu yang mungkin merupakan driver bagi seorang itu beraktifitas di metaverse tapi menurut tema saya itu lebih kepada self-actualization yang sebut dengan meta-coefficient itu dia harus punya nilai ekonomi jadi kalau saya kalau saya bisa menggambarkan kalau saya bisa memportrait bermacam-macam side metaverse side itu menggunakan meta-coefficient maka saya bisa memahami bagaimana meta-coefficient itu menggambarkan ekonomi dari metaverse shared entertainment universe or full-blown metaverse saya bilang makin transgender dia makin tinggi ini namanya coefficientnya dan dia makin tinggi coefficientnya maka makin tinggi nilai ekonominya ini saya ambilkan sebagai saya tidak bermaksud sinis tapi apa yang kita lakukan pada waktu disudah metaverse telekom dengan apa yang dilakukan oleh Cameron ada gap kalau kita ukur dari sisi meta-coefficient ekonominya maka sudah terbukti bahwa avatar itu dia menghasilkan dolar lebih banyak daripada apa yang di-generate menggunakan sistem atau model yang digunakan untuk melakukan virtual meeting kita bisa mengukur bagaimana acceptabilitas atau acceptabilitas secara transdental yang membedakan antara bermacam-macam tawaran dari metaverse baik Bapak waktunya sudah lebih karena mungkin bisa jadi para audiens ingin segera bertanya ke Bapak karena biasanya kalau mengikuti presentasi Bapak itu 5 menit langsung ada yang bilang langsung ini banyak hal yang mungkin dipertanyakan ada hal-hal yang mungkin bisa jadi dalam mencernanya perlu berapa SKS mungkin part 1 nya 4 SKS 4 2 4 SKS jadi 1 tahun sendiri belajar ilmu ini dan belajar terus tanpa batas seperti itu baik kita lanjut saja kepada penanya ini kita coba bacakan dari chat itu ada dari Ibu Indrawati katanya let's entangle your idea through research itu bagaimana Pak Gadang terus meta coefficient makin tinggi maka makin tinggi meta ekonomi maka makin tinggi adopsinya begitu ya Pak mohon penjelasannya Pak silahkan kepada Pak Ibu yang lain kalau mau bertanya silahkan diisi chat room nya maka Pak sambil dijawab saja satu-satu saya lupa yang pertama tadi yang ini Pak di chat ada Pak entangle your idea through real research katanya ini tentang entangglenya entangglenya ya let's entangle your idea through real research nah yang kita alami saya sama Bu In juga ngalami apa yang kita mau pada waktu kita di awal kita melakukan research dan pada waktu kita menghasilkan apa yang kita dapatkan di high research itu dia ada gap ada gap tapi kita tahu ya bahwa dari awal itu kita mau outcome nya seperti ini tapi apakah outcome nya ini 100% dengan 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 apa kita akan ngerti biasanya enggak nah bagaimana caranya kita mengentender itu menjadi sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang kita mau di awal kalau kalau mau boleh jujur saya enggak tahu jawabnya baik pak gak apa-apa pak ada full full ini karena ada banyak kejutan kan di tanda-tanda penelitian kalau yang bawahnya apa itu yang meta coefficient kaitannya pak dengan adopsi meta coefficient makin tinggi makin tinggi meta ekonomi nah itu bagaimana pak kaitannya mungkin bisa diperjelas lebih ini lagi pak saya menggunakan istilah meta coefficient itu untuk mengukur gap antara apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita realisasikan iya kan meta first itu kan produk desain produk desain dari desainer yang dia membangun environment-nya membangun apa namanya membangun lingkungannya dan segala macam pokoknya sesuatu yang ada nilai artisnya disitu makin dekat dia itu dengan realitasnya di dunia kita itu makin tinggi value-nya itu kalau menurut Kyoko tadi makin dekat dia menggambarkan La Fontaine itu dengan gambar yang memang pancuran maka gapnya makin kecil gapnya makin kecil tapi apakah kalau dia gambarkan itu sebagai pancuran beneran itu value dari ekshibisinya itu makin tinggi atau tidak jadi gap itu yang memberikan value kepada karya artistik itu tadi itulah disebut sebagai creativity creativity kreativitinya itu bisa mengagetkan sama sekali tidak kita duga kreativitas itu dalam hal itu dalam hal itu meta coefficientnya saya bilang makin tinggi jadi meta coefficient itu menurut saya proporsional dengan economic value-nya orang makin lihat bahwa saya merasa bahwa apa yang didesain di dunia metaverse itu cocok dengan dunia saya maka saya mau kesana karena akhirnya juga akhirnya kan dunia simulasi itu kan jadi di mengikuti hukum-hukum ekonomi bahwa dia harus sama seperti meta kita meta sekarang makin banyak yang jadi subscribernya dia makin ekonomi sebagai onernya sampai pada satu saat nanti dimana sama sekali kita gak punya owner di situ gak tahu apakah itu akan seperti gitu karena bagaimana akhirnya semua kembali kepada bisnis baik Pak jadi kalau tadi itu apa ya meta keefficient itu untuk ngukur yang kita inginkan dengan yang dihasilkan semakin kecil gapnya artinya semakin mirip dengan realitinya berarti dia punya value yang tinggi seperti itu Pak mungkin boleh lanjut Pak pertanyaannya karena kalau kita lihat diatas tadi Bapak melingkan antara meta coefficient dengan value dari sebuah produk gitu ya menurut Bapak kita kan sebagai pengajar mayoritas disini mungkin yang hadir juga banyak dari kalangan akademisi gitu ya bagaimana kita bisa mendrive mahasiswa kekinian dalam memiliki ide-ide yang bisa dicetuskan mungkin suatu hari bukan hanya jadi penonton ya Pak berharapnya kita turut serta berkontribusi sama-sama menjadi orang yang bisa menembarkan manfaat gitu ya kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya Pak ya di diskup universitas aja gitu supaya bisa mendorong mahasiswa dengan punya ide-ide yang yang arahnya seperti ini gitu ya banyak banyak saya punya pemikiran kan saya mikir 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 bahwa sesuatu yang saya anggap itu kurang bisa menjelaskan sesuatu maka apakah saya bisa memberikan penjelasan yang lain atau komplemen kepada yang lain komplemen kepada yang lain saya cari itu apakah komplemen itu ada jadi mesti punya ide dulu gitu mesti punya ide dulu nah habis itu cari apakah yang saya pikirkan itu didukung atau enggak karena pemikiran saya kan bahwa ada unsur entanglement di situ kalau saya mengatakan itu entangled itu saya enggak punya bukti enggak punya eviden bahwa itu benar-benar ada gitu saya enggak bisa mengkonfirmasi diri saya sendiri jadi ada pemikiran yang awal dulu ada pemikiran awal dulu dan dia harus cari ini pembuktian itu bahwa dia itu benar-benar ada yang saya sampaikan secara konseptual dan saya mencari pemikiran secara konseptual karena jadi dasar pemikiran saya karena adanya metareality metareality beyond metaverse bagaimana mengadres metaverse beyond reality saya cari cari gimana ya sesuatu susah tapi saya untuk bikin ini saya banyak baca buku bukunya banyak saya baca jadi kalau mahasiswa enggak banyak baca buku ini kita menggalih banyak ini mungkin Pak karena Bapak banyak baca buku mungkin sambil kita menunggu pertanyaan yang lain tadi saya menopis beberapa hal tentang kemunculan dari metaverse ini sebetulnya kalau Bapak berdasarkan buku-buku yang sudah Bapak hatamkan baca ada pain point apa sih Pak dari dunia reality ini sehingga ada kemunculan metaverse tadi Bapak beberapa mengatakan mungkin kebutuhan self-aktualisasi tapi juga kita bicara metaverse juga kita bisa menggunakan anonim kalau kita mau anonim juga bisa terus tadi Bapak juga memention istilah immortality ibaratnya kalau di sana kita bisa selamanya ada tidak binasa kalau boleh menyimpulkan mungkin Pak sebetulnya pain point seperti apa yang ada di literatur sehingga ini menjadi sesuatu yang trending saat ini dan rasanya para startup muda juga sudah mulai mengarah ke sana bisnisnya karena sudah dianggap sebagai satu yang berpotensi bisa jadi kedepannya akan menjadi sebuah penggerak ekonomi yang menjanjikan gitu yang berdasarkan yang Bapak baca gimana Pak itu Pak Adi mau oh iya boleh silahkan Pak Adi boleh tadi saya menyela dengan pertanyaan itu sambil menunggu yang raise hand silahkan Pak Adi di open camp saja Pak supaya saya tahu kelihatan saya bajunya tidak proper saya mau lihat avatarnya Pak Adi ini avatar atau real Pak Adi ini menarik ya Pak Adi berusaha menggabungkan antara kuantofisik dengan kondisi sekarang realitas metanya gitu ya di gabungkan cuman yang saya tadi lihat ini baru satu sisi Pak Gadang pembahasannya jadi semuanya itu berfokus pada kita gitu sebagai human yang ada di yang kita anggap sekarang berada di reality yang kita anggap real sekarang gitu sementara kita tahu nih nanti di meta first itu kan akan ada individu-individu AI ya yang mungkin akan jalan yang nanti kedepannya sangat mungkin berkembang jadi strong AI yang dia punya personality juga yang kayak manusia dan nanti kebayang kalau kedepannya nanti robotik udah jalan dengan baik mereka juga akan punya representasi di dunia nyata di kita nah ini yang kayak tadi mungkin belum belum sempat ada pembahasannya yang saya ingin tanya ini kemungkinannya seperti apa apa entanglement yang di inisiasi dari sisi meta reality bukan dari sisi reality yang kita anggap real sekarang kalau kita balik dari sisi meta reality reality itu kan jadi di sana sebenarnya realty kan di sana mereka anggap yang kita tuh mungkin metanya dibaliknya gitu Pak Kadang terima kasih ada dua pertanyaan dari buah tribunat malah buah tribunat saya jadi lupa apa-apa lanjut aja dulu dengan Pak Adi santai saja Pak iya kenapa saya melihat dari sisi yang kita dulu ya karena saya bayangin gini kalau ada kreatur di Metakus dan dia berinteligensia apa gak creepy gitu memang creepy makanya karena bisa aja mereka tuh nanti berinteligensia terus berevolusi juga kayak kita juga sekarang terus nanti mereka juga bisa punya representasi dunia nyata nah gimana nih kalau udah kayak gitu bisa nih mungkin nanti justru dari sana nih start entangglenya gitu dari sana mereka nanti yang punya pernya di sisi kita gitu ya apakah entanglement itu reverse ya saya mesti belajar lagi ya karena apakah dia reverse karena entanglement itu one way maksudnya dikirimkan dari sumber sumbernya dan yang menyebabkan data itu melihat bahwa mereka tuh dalam state yang sama gitu tapi apakah habis itu dia bisa dibalik apakah secara baik secara apa namanya law of fisik itu memungkinkan saya mesti saya gak bisa jawab tapi saya harus bertanya dulu apakah kita bisa gak mereverse itu tadi law of fisik tadi dia dia akan muncul di dalam dunia realnya kalau itu itu hanya memungkinkan kalau dia punya akses kepada semua tools yang dia bisa create misalnya kalau kita punya artificial intelligent creature di dalam dan dia punya akses di dunia di team digital artinya dia punya punya akses ke perangkat-perangkat untuk bisa meng-create bentuk fisikal dia bisa dia akan jadi akan jadi apa namanya fisikal creature nanti itu itu bisa tapi menurut tema saya itu against the law of fisik karena dia adalah creation dan dia memperlu barang-barang fisik untuk supaya dia itu muncul di dalam dunia yang lain maksudnya gini saya tidak menafikan tapi dia juga harus nanti create dalam metaphors dia juga harus meng-create sesuatu yang dia bisa lintas metaphors atau dia create verse-verse yang lain dari metaphors itu tidak menjawab tidak menjawab juga sudah kalau dituliskan nanti kepala saya meledak mungkin 5 tahun lagi seperti biasa baru nanti 5 tahun lagi saya bisa oh ini makasih Pak belum mudang apalagi saya ini belum mudang juga Pak makanya sepertinya nanti disarankan ini menjadi mata kuliah wajib kayaknya Pak jangan saya saya senang pelajarnya Pak Gadang ini penghasilnya mesti susah mahasisunya juga kesian mata kuliah pilihan aja ya baik ada di 5 menit terakhir silahkan Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada yang penasaran gitu ya kepada topik ini silahkan untuk melemparkan pertanyaannya di chat room atau raise hand dipersilahkan bukan Ibu ini ada dari Ibu Indrawati oh iya tadi itu Pak yang Ibu Indrawati yang meta ekonomi itu apakah usefulness katanya gitu yang di konsepnya utaut Pak mohon dijawab oh beda beda karena itu adalah itu yang disebut yang disebut sebagai information convey tadi itu pada waktu kita menjadikan diri kita sebagai sesuatu yang ada di dunia metaverse itu kan ininya apa apa namanya ada ada unsur ketertarikan mengapa saya mau masuk ke situ jadi nah itu kan saya definisikan saya mau masuk ke situ karena dia saya menjadi sesuatu yang transcendence dalam dunia itu saya mau masuk ke situ karena kita mungkin akan bahas panjang transedental di dunia digital tapi transedental di dunia digital itu dialami oleh para gamers para gamers itu ngalamin sampai dia itu mengabaikan mass law gak perlu makan gak perlu minum masak itu karena sifat tadi itu yang kenapa dia mau dan itu kan juga digambarkan oleh Cameron pada waktu dia memvisualisasikan mimpi itu nah visualisasi mimpi itu itu saya lihat sebagai metacosition bukan bukan ini yang bukan utility-nya tapi kreativity-nya untuk bisa meng-create si apa namanya si avatar tadi dan lingkungan-lingkungan yang dia gambarkan di sekitar avatar itu itu kan meng-create metareality metareality kan sebetulnya itu kan tidak real kita bisa bikin apa aja di sekitar kita itu pohon apa-apa bahkan apa namanya fauna flora fauna yang berbeda-beda yang bisa kita create yang aneh-aneh yang yang apa ya yang akan akan jadi realitas karena itu berada di dalam visualisasi visualisasi dia sebagai avatar jadi bukan dari sisi apa namanya utility model dari Mbak Eva berarti nanti kita bisa punya banyak identity ya ya bisa ya Pak ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Eva Bapak juga bisa membaca di chat ya ada Pak berarti kita bisa punya banyak identitas ya Pak gitu dan mata ekonomi juga memungkinkan peningkatkan fraud juga ya Pak meta ekonomi kalau gini maksud saya itu kan first ya sama aja kita kan di universe ada lagi first yang kita create first whatever first dan kalau maunya maunya orang-orang yang dikecing di situ kan first itu dari banyak first banyak banyak domain jadi dari satu domain bisa pindah ke domain lain pindah ke domain lain ibaratnya kalau kita punya satu dompet kita bisa pindah dari satu domain ke domain lain disana kalau kita punya aset disitu itu juga diakui oleh sebagai aset domain-domen yang lain itu maunya gitu apa namanya nah dimanapun kalau kita mengatakan sebagai first kita kan selalu berhadapan dengan negatif-positif apa saja itu kan makanya saya bilang entangglenya karena kita masih mengenal fraud atau kejahatan di metaverse kecuali itu sudah enggak ada lagi batasan itu apa saja boleh dilakukan apa saja pada faktanya sebetulnya apa saja bisa dilakukan di metaverse tergantung dari imajinasi dari kita kreatornya tapi sebagai individu disitu atau sesuatu sesuatu yang yang tidak kita create sebagai kreator yang independen atau yang mandiri tetap aja kita akan kenal dua kualitas tadi positif dan negatif tapi enggak tahu ya di metaverse nanti itu misalnya merampok itu nanti enggak gitu kan karena kita lihat kalau kita punya tanah di metaverse selalu tetap aja kita akan enggak enak apakah avatarnya merasa enggak enak di metaverse ada presidennya enggak Pak namanya Gedang Ramantoko Bapak jadi presiden metaverse ya Pak nanti jalannya dari gugu ya undang-undangnya juga kayak Pak ya oke Pak mungkin ada pertanyaan terakhir penutup dari Ibu Eka Yuliana Bapak boleh juga sekalian dibaca saja Pak Ibu Eka Yuliana di chat ya can we say that the perspective of tech-based platform developers big tech company have developed business model using metaverse platform which play various roles within the ecosystem apakah mereka itu yang mereka desain itu ingin mendesain new first mari kita lihat meta 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 jeblok saya bisa bilang meta jeblok karena dia enggak bisa mendekinisikan itu itu big company yang big tech karena yang jalan-jalan itu kan bangsa Roblox yang bisnya itu gamers game dari mereka mengembangkan game kepada lebih kepada common common life jalan-jalan biasa tapi meta kesulitan sekarang siapa lagi saya lupa namanya tapi kenapa mereka gagal itu karena menurut saya tidak mengkrih sesuatu yang buat saya itu transcendence itu buat saya itu kan teori saya jadi dia enggak bisa mendapatkan namanya meta koefisien yang ekonomis menurut kalau saya menggunakan single matrix untuk mengukur keberhasilan dari sebuah situs metaverse atau enggak tantangannya justru itu apalagi kalau itu akan jadi dimana semua bisnis itu akan mengadopsi itu sekarang kan kenapa saya misalnya kalau saya perusahaan naiki misalnya kenapa saya mesti berada di metaverse dia akan berada di metaverse karena memang dia create entanglement antara pembeli-pembeli sepatu dia itu atau outfit dia yang dia bisa secara real dicoba misalnya dicoba di store-nya dia dicoba kita pakai itu misalnya outfit kita warnanya kita seperti kalau kita ada di dunia nyata kan kreativitas itu tinggi terima kasih Bapak tepat jam 11 kita sudah selesai dari alokasi waktu untuk berdiskusi tentang topik metaverse ini apa ya ya terima kasih apa atas pemaparannya yang luar biasa yang tentunya masih menyisakan banyak penasaran sebetulnya Pak ya kayaknya ini tidak pernah habis dalam satu jam setengah ini agak cukup makanya saya tadi bilang sepertinya butuh 4 SKS kita diskusikan terus karena banyak hal yang bisa muncul untuk kita tindak lanjut berikutnya baik mungkin saya akan sedikit menyimpulkan tadi ada sedikit hal yang saya note disini kita menjadi mengenal tipe-tipe dari metaverse ya dari slide nya Pak Gadang ada istilah mirror world virtual reality live lodging augmented reality which is itu satu-satu memang perlu kita pahami apa bedanya ya Pak ya butuh bertapa dulu untuk memahami satu-persatu gitu ya dalam sebuah diskusi yang mendalam lalu saya juga mencatat disini ada beberapa potensi ya dari metaverse ini di berbagai bidang ya bidang pendidikan bidang bisnis gitu ya dan tentunya juga bisa memacu peluang-peluang diadakannya research ya bahkan tadi Ibu Intrawati mengatakan menarik juga nih kalau kita membuat conceptual model of metaverse mungkin karya Bapak ditunggu Pak literature review dari konsep tua model dari metaverse ini sangat dinantikan dan lahir dari apa dari seorang pagadang which is yang akan kita banggakan karena membawa institusi Kalkom University gitu ya mungkin kita juga kedepannya bisa meresearch motivasi-motivasi ya orang terlibat ke dalam dunia metaverse seperti itu itu apa sih kan orang juga pengen tahu ya Pak ya mereka tuh apa sih real motivationnya jadi tidak hanya sekedar menduga oh mungkin mau self-aktualisasi oh mungkin kalau di dunia nyata dia tidak bisa anonim ya ketahuan misalnya dia pemalu sehingga kalau masuk dunia metaverse dia bisa lepas gitu ya bisa mengaktualisasikan diri tanpa ketahuan dirinya siapa dan seterusnya nah itu menarik untuk ditelusuri dalam bentuk penelitian gitu ya dan juga tentunya tadi adalah potensi-potensi usaha dalam bentuk startup yang bisa juga dikembangkan ya di universitas yang mungkin bisa mengarah seperti ini yang arahnya adalah untuk mencapai meta-koefisien yang ekonomis ya tadi kalau istilah Pak Gadang ya yang gapnya kecil bisa semirip mungkin dengan realitas dan tentunya disana akan dibutuhkan begitu banyak kreativitas oke terima kasih izin saya mengingatkan acara online seminar sesi ke-49 nanti siang jam 13.30 bersama ekspert kita Ibu Eli Suryani dengan judul The Value of Audit Quality Indicators saya ucapkan terima kasih banyak kepada Narasumber Pak Gadang Haturnuhun sudah direpotkan sampai dua part ya Pak ya serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia